Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria masuk ke kantor polisi sambil mengacungkan senjata tajam pada petugas. Insiden tersebut diketahui terjadi di halaman Mapol Res Jember pada Rabu 12 Agustus 2020. Meski kepolisian berupaya mengepung dan bernegosiasi, namun pria tersebut justru terus menantang petugas. Inilah video berdurasi 1 menit 16 detik yang menunjukkan aksi pria berinisial CA 34 tahun. Menantang kepolisian yang sudah mengepungnya. Pakapol Res Jember Kompol Windisa Futra menuturkan, insiden bermula saat pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor tanpa melapor petugas. Saat ditegur kepolisian, ia justru marah-marah sambil mengeluarkan senjata tajam. Beruntung kepolisian akhirnya berhasil mengamankan senjata tajam yang dipakai dan turut menangkap pelaku. Dari pemeriksaan sementara, kepolisian menyebut bahwa pelaku menderita gangguan jiwa. Pria tersebut bahkan telah ditolak keluarganya. Pihak keluarga mengatakan pelaku sudah beberapa kali nekat beraksi dan mencederai, maksud saya, anggota keluarga. Pihak keluarga kemudian meminta agar kepolisian menyerahkan CA ke dinas sosial setempat. Dari hasil seater, CA memang menderita gangguan jiwa berat. Adanya sikap seperti itu, anggota penjagaan dan teman-teman yang ada di sekitar halaman yang kebetulan memang belum pulang, berusaha menenangkan, berusaha untuk agar meletakkan senjata tajamnya, pisaunya. Namun, yang bersangkutan tetap bersikupu dan tidak menghiraukan himbauan dari petugas. Kemudian kita berusaha mengalihkan perhatian, sehingga berusaha menyegap, sehingga kita berhasil mengamankan yang bersangkutan tanpa ada yang cedera. Saat ini yang bersangkutan, mana? Dari hasil pemeriksaan informasi dari pihak keluarga dan saksi-saksi, awalnya kami memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!